selamat menikmati dan parasitologi pada kali ini kita akan mencoba membahas mengenai antibiotika jadi baik terkait dengan mekanisme kerjanya maupun nanti juga sampai hal tentang resistensi antibiotika merupakan obat yang bisa dikatakan banyak diresepkan terutama hubungannya dengan kasus infeksi nah pembahasan di antibiotika bisa dari banyak sisi nah kita kali ini sebagai pengantar untuk topik untuk bahasan tentang antibiotika yang lebih lanjut disini kita sebatas untuk mengenali biologi atau mekanisme kerja dari antibiotika dan resistensinya ada pun mengenai kimiawi atau mungkin bahasan di medicinal chemistry di kimia medicinal itu akan ada di mata kuliah lain yang juga termasuk di farmakologi mungkin akan ada penjelasan lebih detail disini kita hanya sebagai pengenalan nah pada prinsipnya antibiotika itu adalah bagian dari yang kita sebut dengan obat antimikroba nah jadi kita bahas yang lebih umum obat antimikroba itu apakah masih ampuh sampai saat ini atau dia sudah kehilangan keampuhannya antibiotika itu ditemukan mulai kurang lebih tahun 19 banyak dikembangkan tahun 1930 hingga masuk di perang dunia 2 ya dan kemudian setelah itu banyak terjadi resistensi hingga sekarang jadi yang dulunya cukup ampuh terutama untuk pengobatan infeksi tapi kemudian keampuhannya menjadi menurun karena terjadinya resistensi nah kita bicara tentang sejarah penemuan antimikroba atau sejarah seringkannya juga disebut dengan kemoterapi jadi dulu ada peneliti dari Jerman kalau tidak salah dari Paul Ehrlich nah kemudian terkenal dengan Ehrlich Magic Bullet jadi ada peluru peluru apa namanya yang Magic Bullet ini maksudnya adalah ini peluru yang hanya membunuh atau menyasar target tertentu dimaksud Magic Bullet itu disitu nah pada tahun kalau tidak salah pada tahun 1900an itu Ehrlich ini mengajukan sebuah konsep bahwa pengobatan itu akan lebih baik dia membayangkan bahwa ada obat yang dia mampu bekerja spesifik yang seperti konsep Magic Bullet ini jadi dia hanya bekerja menyasar tanpa membunuh dalam manusianya nah ini adalah salah satu tonggak awal dikembangkannya kemoterapi muncul konsep selektivitas kerja obat nah dari penelitian-penelitian yang dilakukannya kemudian paru Ehrlich kemudian menemukan salvarsan salvarsan ini ada kandungan arsen yang ini digunakan untuk pengobatan sipilis ini pengobatan sipilis pertama kali ya nah ini sehingga tahun 1920-an ini masih banyak digunakan dan mungkin penggunaannya kemudian menurun ke karena salvarsan ini apa namanya preparasi penyiapan obatnya juga cukup sulit termasuk juga efek ketoksisitasnya dan mungkin di awal banyak digunakan karena tidak ada opsi yang lain karena opsi sebelumnya itu menggunakan logam berat merkuri kemudian ada opsi salvarsan yang lebih baik nah kemudian perhatian 1920-an ada opsi yang lebih baik karena adanya penemuan antibiotika nah jadi ada Alexander apa namanya Alexander Fleming yang penelitian ilmuwan Inggris yang kemudian dia menemukan penicillin nah penemuan ini tidak sengaja jadi dia menumbuhkan stripto apa dia menemukan stafilococcus nah kemudian ada kontaminan kapang dan dia tertarik dengan zona bening yang ada di sini lebih lanjut kemudian dia menemukan bahwa zona bening itu adalah pen yang disebut penicillin nah ini menjadi awal penemuan antibiotika dan obat sebelumnya salafarsan menjadi tergantikan oleh antibiotika dan keduanya tadi peneliti keduanya mendapatkan hadiah Nobel atas penemuannya lebih lanjut tentang kemoterapi jadi pada dasarnya jadi terapi kemo konsep ini kalau mungkin di masyarakat kemo itu lebih identik dengan kanker ya tapi secara teori secara di keilmuan kita yang dimaksud kemoterapi itu jauh lebih luas dari itu jadi yang dimaksud adalah penggunaan obat untuk penangan penyakit jadi ingat bahwa penangan penyakit itu tidak hanya dengan obat ya ada tindakan klinis dan sebagainya nah kalau yang dengan obat maka disebut dengan kemoterapi pada saat kemoterapi nah idealnya pemberian kemoterapi itu diharapkan yang diberikan obat yang diberikan itu sifatnya adalah selektif maksudnya apa selektif itu obat itu tidak merusak inangnya tidak merusak hostnya jadi hanya membunuh mikroorganisme atau patogennya ini yang dimaksud dengan selektif harapan idealnya seperti itu nah kemudian ada istilah antimikroba dan ada istilah antibiotik kita coba langsung ke istilah antibiotik ya jadi kalau antimikroba bahan antimikroba senyawa yang membunuh atau mungkin sebatas menghambat pertumbuhan mikroorganisme kalau di antibiotik yang berbeda adalah senyawa ini atau senyawa antimikroba ini diproduksi atau dihasilkan dari mikroorganisme yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain ini antibiotika jadi pembatasnya jadi kalau misalkan dia diproduksi dari mikroorganisme atau apa namanya pun awalnya diproduksi dari mikroorganisme yang boleh jadi kemudian dibuat semisintetik atau sintetiknya yang aktivitasnya mampu menghambat atau membunuh jadi dia punya sifat antimikroba jadi bisa dikatakan antibiotik adalah antimikroba yang berasal dari mikroorganisme nah kalau ada produksi dari mikroorganisme maka lebih tepat disebut dengan antibiotik contoh sumber antibiotika jadi bisa dari misalkan ada bacillus subtilis ini antibiotiknya bacitrasin untuk yang dari actinomisetus ada streptomisus misalkan ini amfotericin B banyak dari streptomisus kemudian bisa dari fungi juga misalkan ini adalah penicillium notatum yang menghasilkan penicillin nah lebih lanjut tentang antibiotika nah antibiotik itu berdasarkan spektrumnya atau cakupan spektrum luasan kerjanya itu dibagi secara umum menjadi dua nah jadi bisa dibagi juga spektrumnya ada yang bisa kerjanya di yang organisme prokaryotik ada yang eukaryotik yang eukaryotik kan ada fungi protosua cacing gitu ya yang prokaryotik ke bakteri terutama nah yang disini ada yang dia apa namanya spektrumnya luas maupun spektrumnya sempit jadi spektrumnya nanti itu ada yang spektrumnya ada yang luas wide ada yang sempit nah kalau yang spektrumnya luas itu semisal disini contohnya adalah tetrasiklin jadi ini spektrum luas karena disini bekerja ke gram negatif maupun di gram positif termasuk juga chlamydia dan riketsia jadi tetrasiklin termasuk spektrum luas nah ada pun penisilin alami penisilin yang awal dia spektrumnya sempit disini jadi hanya bisa bekerja ke gram positif saja jadi kalau dia lebih dari gram positif dan gram negatif dia spektrum luas kalau yang hanya gram salah satu gram saja dia spektrumnya sempit nah perlu diketahui juga bahwa dengan demikian bahwa tidak ada antibiotik yang efektif ke semua mikrogasim untuk semua ini tidak ada kemudian berdasarkan mekanismenya itu bisa dibagi 5 mekanisme kerja antibiotika atau kerja antipigroa sifat kerjanya antibiotika kan itu untuk menghambat atau membunuh nah targetnya di dalam bakteri itu menyasar atau mentarget proses-proses esensial kehidupan dari bakteri nah disini satu di pembentukan memenggang menanti merusak mengganggu pembentukan dinding sel sintesis protein replikasi DNA RNA dan sintesis metabolit esensial nah ada pun kalau berbeda dengan bakteri bakteri kan virus itu kan dia tidak punya sistem enzim kalau virus itu menggunakan enzim yang ada di inangnya jadi apa di antivirus bisa bisa dengan apa namanya mengganggu faktor pendukungnya ada pun kalau funghi dan protozoa dia punya enzim eukaritik sendiri nah perlu diketahui di awal kita paham bahwa kita harapkan obat itu selektif jadi tidak mengganggu menimbulkan kerusakan pada host nah agar tidak mengganggu menimbulkan kerusakan pada host maka target obatnya itu dirancang sangat berbeda dengan apa yang dimiliki pada host sehingga target yang disasar itu host tidak punya dengan kata lain jika kalau misalkan targetnya menggunakan secara enzim targetnya pada mekanisme enzim maka jika ada kesamaan atau semakin sama enzimatis dari patogen dan host maka semakin besar juga efek samping dari atau apa namanya efek samping dari antimikrobonya tadi jadi seperti yang disampaikan tadi dari mekanisme kerjanya tidak ada yang bisa kerjaan antibiotika contohnya di penicillin ini mengganggu posit pembentukan dinding sel untuk keturunan quinolan mengganggu pembentukan asam nukleat baik di proses transkripsi atau di replikasinya ada yang bisa mengganggu di translasi dari mRNA jadi protein mengganggu sintesis proteinnya contohnya chloramfenicol tetrasiklin ini kemudian menimbulkan kerusakan pada membran plasma di polimixin kemudian mengganggu pembentukan sintesis metablit esensial contohnya adalah sulfanilamid dan trimetoprim nah ini tadi nah yang pertama adalah mekanisme penghambatan terhadap sintesis dinding sel awalnya yaitu adalah penicillin mungkin sekarang sudah lebih dari 50 senyawa ditemukan nah salah satu cirinya dari turunan penicillin adalah adanya cincin beta-lactam kalau penicillin alami penicillin awal itu sifatnya dia spektrumnya sempit dan kerjanya mudah di patahkan dilemahkan oleh penicillin naso enzim yang bisa memecah memecah cincin beta-lactam di selamat menikmati pengaruhnya terhadap dinding sel jadi apa namanya mekanisme kerjanya dengan disini ada mencegah ikatan silang peptidoglican pada tahap akhir sintesis dinding sel dan ini kemudian nanti bisa menganggap protein dari pengikat pengikat penicillinnya macam-macam di penicillinnya jadi ada penicillin G penicillin V ini jadi generasinya lebih lanjut kemudian kalau sampai sekarang itu misalkan ada oksasilin ada ampisilin yang sudah spektrum luas jadi pada umumnya ciri-cirinya adalah dia punya cincin beta-lactam nah kalau di penicillin yang awal yang alami itu dia rentan terhadap penicillinase yang bisa membuka cincin ini sehingga ini menjadi lepas disini lebih lanjut kemudian dikembangkan penicillin semisintetik jadi yang lebih resisten ada carbapenem ada monobactam kalau monobactam ini dia spektrumnya sepit lebih ke gram negatif kalau yang carbapenem yang spektrum luas kemudian ada versi yang extended lebih luas nah biasanya juga penicillin itu tetap bisa digunakan tetapi di apa namanya dikombinasikan dengan beta-lactam se-inhibitor yang lain ada cefalosporin cefalosporin ini contohnya adalah cefalotin cefamandol cefixim itu adalah turunan cefalosporin yang lain ada basitrasin ada vancomysin vancomysin ini dia sifatnya spektrum sempit untuk basitrasin ini apa namanya sifat basitrasin terhadap bakteri gamem positif dan pengguna ini secara topikal nah untuk yang lain misalkan yang efektif terhadap mikrobakteria ini contohnya adalah isoniazid dan etambutol jadi dia kerjanya dengan menghambat sintesis asam mikolat dari mikobakteria selanjutnya yang apa namanya menghambat sintesis protein pada umumnya ini sifatnya adalah karena dia kerjanya di apa namanya di sintesis protein jadi bisa bekerja jendernya spektrum luas contohnya ada kloram venikol tapi disitu juga ada problem toksisitas nanti pengaruh terhadap apa namanya susun-susun tulang belakang untuk golongan amino glikosida contoh ini bisa mengganggu pendengaran kinjal kemudian tetrasiklin bisa apa namanya menyebabkan pertumbuhan dari apa namanya riketsia maaf untuk ini kalau ini beda dengan yang atas ini bisa digunakan untuk riketsia ada klamidia jadi ini efektif terhadap riketsia dan klamidia tapi juga nanti kelemahannya dia itu bisa menekan mikrobiota floranormal yang ada di saluran usus kerja termasuk yang lain adalah dia menerima kerusakan pada membran plasma yaitu contohnya adalah polymixin dia kerjanya gram negatif ini digunakan secara topikal dan bisa us-nya dikombinasi dengan basitrasin dan neomisin apa namanya sebagai salep atau krim nah kerusakan terhadap membran plasma ini jelas akan menimbulkan kebocoran sehingga apa namanya membran plasma yang itu merupakan tempat untuk mengatur keluar masuknya apa namanya molekul-molekul atau metabolit ke dalam dan keluar sel jika rusak maka terjadi kegangguan dan apa bisa mengganggu osmosis dari sel sel kemudian ada yang menghambat sintesis asam nukleat contohnya adalah rifamisin dia kerjanya menghambat sintesis RNA bisa untuk pengobatan tuberkulosis juga ada quinolan atau ini ini kerjanya dan menghambat DNA girase pada replikasi DNA digunakan untuk pengobatan infeksi saluran kencing untuk yang penghambatan terhadap metabolit esensial ada sulfonolamid sulfadrak jadi dia menghambat pembentukan asam folat dan dia kerjanya spektrumnya luas nah jadi apa namanya substrat kalau di pembentukan asam folat itu kan ada substratnya disini ada paba substratnya paba sehingga dengan bantuan enzim kalau normalnya dia akan ada pembentukan asam folat nah kemudian ada penghambatan disini sulfa ini berlaku sebagai memberikan ini menginhibisi secara non-kompetitif di situs alosteriknya ataupun untuk untuk obat yang antifungi biasanya targetnya ya yang kira-kira spesifik ada di fungi misalkan contohnya di apa namanya dia punya sterol di dinding selnya yang biasanya antibiotik nanti bekerja dengan mengikat sterol pada memberan plasma fungi sehingga ini menjadi sangat permeable dan selnya bisa menjadi mati nah fungi ini umumnya apa menginfeksi di permukaan di kulit terutama kemudian ada obat-obat antivirus nah virus itu berkembang biaya atau kehidupannya melalui sokongan enzim dari host nah enzim-enzim tersebut itu bisa cukup unik untuk sintesis DNA atau RNA atau di protein cuttingnya pemotongan protein di di perakitan virusnya kerja antivirus ada yang dia menyasar apa namanya pada dasarnya dia untuk mengganggu reproduksi dari virus ya obat-obat antivirus mengganggu reproduksi dari virus bisa berupa berupa analog nukleosida atau nukleotida sehingga harapannya analog ini bisa menyebabkan jadinya kesalahan pada sintesis nukleotida dari virus jadi diharapkan terjadinya jadi normalnya sehingga ujungnya ada bantuan DNA polimerase kemudian menyatu dengan DNA nah disini dengan apa namanya dengan analognya analognya maka yang apa namanya yang nempel disini adalah apa namanya disini maksud saya disini yang nempel adalah yang yang bukan nukleotid atau nukleoside yang asal yang alamit tapi yang palsu atau dari antivirusnya sehingga ini DNA polimerase tidak bisa apa namanya melanjutkan prosesnya kemudian lebih lanjut yang antivirus bisa inhibitor enzimnya bisa dia dengan menghambat pada assembly atau penempelannya atau di proses uncoatingnya antivirus lain juga apa namanya bisa menggunakan interferon interferon itu secara alami ada di tubuh di inang ini gunanya untuk melindungi sel-sel dan ini bisa jadi ada interferon yang diproduksi untuk sebagai antivirus jadi sebetulnya secara alami ada di dalam tubuh kemudian juga ada obat-obat anti protosua ini mungkin akan lebih detail dibahas di di bar parasit ya ada untuk anti cacing juga sama di helmin di topik itu saya kita lewatin aja kita langsung ke pengukuran sensitivitas antimikroba jadi disini ada ukuran MIC adalah minimal individual concentration atau disebut juga kadar hambat minimum jadi minimum kadar yang masih memberikan hambatan disini yang dicontohkan di gambar ini adalah dengan e-test e-test itu jadi dia semacam ada strip yang ada gradient kadarnya disini jadi disini ada ada gradient kadar ya gradient kadar dari kecil sampai besar nah disini nanti akan kelihatan pada kadar berapakah ada penghambatan masing-masing strip ini mewakili antibiotik yang berbeda jadi mungkin S1 antibiotik ada pada kadar yang kecil sudah ada semua penghambat ada yang kadarnya naik baru ada penghambatan ada yang jauh lebih besar untuk tampil adanya penghambatan kemudian ada modelnya menggunakan disk disk ada yang modelnya satu-satu ini ada yang modelnya sudah dipak ada langsung banyak begitu dan masing-masing ini mencerminkan antibiotik masing-masing ada yang modelnya satu-satu jadi ditaruh sekian di pinggir ada yang di tengah gitu masing-masing itu antibiotik nah disini nanti akan ditentukan kadarnya atau maaf diameter diameter penghambatannya berapa nah baik dengan menggunakan diameter penghambatan maupun dengan cara melihat MIC-nya MIC-nya umumnya kalau MIC itu pakai ini ya dengan metode dilusi itu biasanya pakai metode dilusi tapi juga disini bisa menggunakan e-test kalau e-test itu sebetulnya pada dasarnya dia metode difusi tapi semikian rupa karena disini ada gradient kadar sehingga bisa langsung diketahui MIC-nya meskipun itu metode difusi nah baik dengan menggunakan ukuran MIC maupun diameter hambatan nanti kemudian kita ada tabel atau ada tabel yang itu kita bisa membandingkan kita melihat referensi jadi pada pada kalau untuk antibiotik tertentu kalau MIC-nya sekian atau diameter hambatnya sekian itu bisa ditentukan apakah antibiotik itu masih susceptible masih peka ataukah dia itu intermediate ataukah dia itu resistant nah atau juga bisa dengan penghitungan bakteri dengan pengukuran jumlah bakterinya selama beberapa hari untuk umumnya yang metode yang digunakan langsung dari MIC dan diameter hambatan ya nah kita bahas di tentang resistensi antimikroba ya jadi resistensi antimikroba itu bisa ditandai dari adanya kenaikan dari MIC jadi maksudnya bila mana misalkan awalnya 1 mikrogram per mili misalkan itu sudah sudah ada penghambatan tetapi kemudian ternyata selanjutnya baru pada 10 mikrogram atau 100 mikrogram per mili baru ada hambatan itu menandakan timbulnya resistensi jadi menurunnya kemampuan antimikroba dibandingkan dengan sebelumnya resistensi antibiotika itu bisa dibagi 3 jadi ada resistensi itu ada resistensi itu bisa dibagi 3 macam resistensi itu jadi ada resistensi ada bawaan ada resistensi bawaan atau resistensi primer ini ada resistensi kedapatan sekunder dan resistensi episomal nah kalau resistensi resistensi bawaan itu ini merupakan bawaan atau memang genetik dari sifat alami dari bakteri itu sendiri ada pun kalau bawaan misalkan karena terjadinya mutasi atau kalau misalkan ada resistensi ada resistensi episomal ada resistensi episomal yang disebabkan karena adanya transfer genetik dari spesies yang lain jadi ini adalah mekanisme didapatkannya resistensi bisa dibawaan dapatan atau episomal nah mekanisme atau bagaimana teknis atau mekanisme kalau tadi ini adalah bagaimana dia mendapatkan resistensinya dan kemudian resistensinya teknisnya mekanisme seperti apa itu ada berbagai macam misalkan 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 yang pertama misalkan obatnya itu bisa dirusak secara enzimatis jadi misalkan bakterinya memang memiliki enzim yang mampu merusak misalkan contohnya secincin beta-lactam atau lebih mampu mencegah penetrasi obat ke dalam sel sehingga disini apa namanya dinding selnya misalkan dia menjadi sangat permeable bisa juga apa namanya penurunan atau apa namanya alterasi di apa namanya di target di sisi target dan juga karena adanya ejeksi yang cepat obat jadi ada apa namanya bisa jadi ada mekanisme efluk spam yang kemudian obat masuk itu segera kemudian bisa di keluarkan secepatnya nah kita skip yang ini nah apa yang kira-kira bisa menyebabkan resistensi bisa karena yang pertama umumnya adalah pemberian antibiotika yang suboptimal atau karena adanya apa namanya kena gen atau mikroorganisme yang dia membawa gen yang resisten kalau di yang suboptimal bisa jadi karena pengguna antibiotik yang kurang kurang tidak mencukupi misalkan resep yang tidak diambil dengan sepenuhnya kemudian misalkan pengguna antibiotik untuk pengobatan virus kemudian tidak ada pengguna antibiotik tanpa resep bisa ditambah resep tanpa pengawasan kemudian bisa jadi karena apa namanya higiene di rumah sakit yang kurang sehingga apa namanya terjadi penyebaran mikroba yang resisten termasuk juga adanya kontrol kualitas yang lemah ada kontrol yang lemah kemudian juga surveillance yang tidak mencukupi kondisi kemiskinan maupun perang juga pengguna antibiotika di makanan nah jadi pengguna antibiotika itu sebetulnya tidak hanya untuk pengobatan ya termasuk untuk pengawetan makanan dan di peternakan untuk petumbuhan dan sebagainya jadi di sini Ini kan kalau pengendalian tumbuhan ya mungkin dosisnya, tapi kemudian ini pemaparan antibiotik kepada makanan, ini kan nanti lebih susah dikendalikan, pengendaliannya kan jauh lebih susah. Nah, dan mungkin menjadi penggunanya lebih luas dan tidak ada indikasi ya, sehingga boleh jadi nanti ini memicu timbulnya mikroorganisme, misalkan samunila tipi yang mungkin lewat makanan jadi lebih resisten. Nah, konsekuensinya nanti ya kalau di pengobatan ya akan jauh lebih mahal dan jauh lebih susah. Dan kasusnya bisa bermacam-macam ya, ini data-data, ada timbulnya resistensi di BTP. Mungkin lebih kita langsung skip ke ini ya, di MRSA, jadi MRSA itu amethicine resistensi afiklus aureus. Ini menjadi momok untuk menyebabkan infeksi nosokomial, nah masalahnya adalah kalau terjadi nosokomial, ini biasanya resistensi terhadap banyak antibiotika. Ada juga selain MRSA, ada VRE, vancomycin resistensi antirecoki, terkait dengan penggunaan vancomycin. Nah, salah satu pengatasannya adalah untuk menghadapi resistensi antimikroba bisa dengan pengembangan antibiotika baru, kemudian penelusuran resistensi secara nasional, pembatasan penggunaan antibiotika, atau juga pengawasan yang ketat untuk pengobatan TB. kemudian gunakan spektrum yang sempit sesuai dengan indikasi atau sesuai dengan patogennya, atau boleh jadi langsung dikombinasi dengan penggunaan antibiotika yang banyak. Demikian pengantar tentang antibiotika, mekanisme aksi, dan resistensinya. Untuk lebih lanjut, kalian bisa merujuk ke buku Mikrobiologi Farmasi, berbahasa Indonesia, atau ke Pharmaceutical Microbiology. Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.